Intro Iya, halo Juragan, kembali lagi dengan Juragan Tekno disini Ini adalah Infinix Zero 3 Device ini disupport langsung oleh Infinix Yang mengirimkan ke saya Sayangnya dikirimnya pake Tiki Jadi sama Tiki dibuka kan Jadi segelnya gak ada Tapi padahal ini baru kok Baru banget Infinix Zero ini seperti yang saya bilang HPnya murah untuk harga segini kan Kalau melihat dari tabel spesifikasi Tapi gimana dengan pengalaman penggunaannya Karena baru sampai tangan saya kita unboxing dulu Abis itu nanti kita review ya kan Tanpa lama lagi ayo kita unboxin Infinix Zero Infinix Zero 3 atau Zero 3 ya kan Infinix Zero 3 aja Warna apa ini? Nah nanti dulu Kita Oh Berarti sistemnya dibuka Warna gold asik Warna gold Mantap warna gold bos Warna gold adalah warna kesukaan saya Terus kita pertama-tama dikasih softcase nya kan Gratis Mantap Terus ini ada kabel data Kebucingan nya kan Terus ada kabel data Infinix banget Dengan Kabel gepeng Kabel tipis Terus ada Loh ini box nya Exclusive banget Kayak Zero 2 ya Ini disambungin disini Ini disambungin disini Disambungin disini Oke Dengan output sebesar 2 ampere Ini fast charging ga ya? Kayaknya engga deh Terus ada adapter Ada ininya lagi Adapter tambahan Kalau mau pake kepala 3 Terus ada Sim ejector Keren Ada Buku panduan Oke Dan juga tentunya ada kartu garansi Jadi ini barang resmi Ini ada alamat garansi nya Oh udah tersebar di mana-mana kan Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Jujakarta, Medan, dan Pasar, Makassar, Surabaya, Banjarmasin Aman Ga ada apa-apa lagi Oke Sekarang kita langsung ke device nya Seperti yang agak tau Infinix Zero 3 ini Unibody Yang berarti Baterai nya tidak bisa dilepas Stiker IMEI nya ada di Plastik ini Ini dukung dual sim Terus micro SD Jadi Ga usah opsional Jadi kita bisa dual sim Plastik micro SD Dengan desain unibody Oke ini dia Wow Seperti yang saya pernah pegang Saya hands on Ini mantep banget HP keren Disini aku bisa lihat detailnya Bagian bawah Samping kiri Slot dual sim Bagian atasnya Ada secondary microphone Bagian kanannya ada slot micro SD Double power to move volume Bagian depannya gelap Bagian belakangnya Punya tekstur Teksturnya lembut banget Lembut kaca Lembut Ada dual tone LED flash 20,7MP Segeliling kameranya dikasih seperti Chrome Ini bukan plastik loh ga Ini metal Oke tanpa lama lagi kita hidupin device nya Kita hidupin dulu Kita lihat Terus saya suka banget sama XUI nya Infinix ya kan Kemarin pas saya pake Infinix Note 2 Itu smooth banget Smooth 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 Layarnya Agak kebiru-biruan Saya lebih suka agak kebiru-biruan Daripada kuningnya Enak kok di tangan Gak kaku Walaupun keliatan bentuknya kayak kaku Tapi ini sebenernya dipegang gak Masih nyaman Warna gold Itu lagi keren banget Oke seperti biasa Di lock screen nya ada Kata-kata mutiara Ini dia XUI Yang bisa kita temuin juga Di hape Infinix Infinix yang lain Mantap Kita lihat RAM nya Sisa berapa Sisa 740MB Dari 3GB Kok kecil banget ya Saya yang belum tau Atau ini bug Atau emang bener-bener Kepotong segitu Nanti kita bahas Di review nya Gak Ini saya gak tau Apakah ada Flash charging Atau Tapi ini buka aplikasi Kencang banget Gak Helio X10 Yang terkenal Kebut Kamera depannya ada Flash nya Kita cobain kameranya Gan Ini dia kameranya Pengaturan fokus lumayan cepat Pengambilan gambar Lumayan cepat juga Ini hasilnya Hasilnya disini Keliatan detail Kalau pertama kali saya lihat Tapi saya belum tau detailnya Jadi nanti kita bahas Di review juga Ini untuk kamera depannya Yang beresolusi 8MP ya Oh kamera depannya 5MP Kamera depannya 5MP Ada fitur beauty Dan fitur-fitur lain juga Oke Kamera depannya Lumayan keren Saya gak sabar Nyobain performa nya Kita lihat dulu Ini dari kapasitas 16GB Sisa berapa ya kan Memorinya Di total 16GB Sisa sebesar 9GB Potongnya lumayan banyak Jadi RAM RAMnya disini ketulis Sisanya 1,6GB Tapi pas disini Kita lihat Oh naik lagi sekarang Jadi 1,2GB Seperti tadi Paco Ya fitur One handed mode Oke ini dia Infinix 03 Saya pegang pertama ini Keren banget Kenceng Terus desainnya Saya suka Oke kita langsung Kita lanjut langsung Di video reviewnya Ntar ada gan Tunggu reviewnya Juragan Techno Cabut Thank you gan Tunggu reviewnya